Halo keluarga SAFEPA, perkenalkan nama ku Katarina Vianney. Kemarin pada tanggal 18-19 Oktober, SMP Safaris II mengadakan kegiatan Jota Joti. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai SMP dan SMA yang ada di kuartir cabang kota Bandar Lampung. Berikut cuplikan kegiatan Jota Joti 2024. Selamat menyaksikan! SAFEPA, 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 RIOUS, PRAWUKAH! Patuah kepadang Tuhan, cinta alam dan kasih sayang. Patiok yang sempat dan kesatria, matu dan suka bermusyawa. Rela menolong dan tambah, SMP berani dan setia, hemat cermat dan bersama. Nah, sekarang tanggal 1 November 2024, kami mengadakan kegiatan penyematan bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan Jota Joti. Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya! Yuk ikutin aku terus! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kegiatan Jota Joti ini, sekarang aku menanya nih, gimana perasaan kalian saat mengikuti kegiatan Jota Joti? Kalau perasaan aku sih senang, karena aku bisa mendapatkan banyak teman dan mencoba hal baru di dalam pramuka. Kalau saya pastinya perasaan saya sangat senang, karena Jota Joti ini mungkin kemarin itu saya belum ikut. Jadi, untuk Jota Joti hari ini, untuk Jota Joti tahun ini itu sangat seru lah menurut saya, soalnya bareng teman-teman juga. Oke, nah kira-kira apa nih yang kalian dapatkan saat mengikuti kegiatan Jota Joti kemarin? Kalau yang aku dapatkan dari Jota Joti ini, yaitu mendapatkan banyak teman dan mengetahui tentang kegiatan yang ada di pramuka dan bisa belajar untuk berkomunikasi melewati internet. Kalau yang saya dapatkan itu, pertama saya bisa berkomunikasi dengan orang di jarak yang tahu menggunakan gelombang radio, di mana kita itu berkomunikasi secara air atau udara. Lalu saya juga diajarkan bagaimana cara disiplin sebagai pramuka sejati. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Nah, sekarang aku sedang bersama pembina atau pendamping kegiatan Jota Joti 2024. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Iya, jadi saya mau nanya sedikit nih Pak, kira-kira sejak kapan sih SMP Saverus 2 ini mengadakan kegiatan Jota Joti? Ya, kita aktif itu Jota Joti mulai tahun 2017 kalau nggak salah, 2017. Jadi setiap tahun kita adakan di gugus depan. Sebetulnya Jota Joti itu dikoordinir oleh kuartir cabang. Kita berinisiatif gugus depan boleh mengadakan. Dan mendapat izin dari organisasi amati radio serta kominfo. Kita mendapat call sign untuk stasiun Jota Joti-nya. Demikian. Lalu kira-kira apa nih pengalaman Bapak selama menjadi pembina atau pendamping kegiatan Jota Joti ini? Ya, pengalamannya banyak. Salah satunya adik-adik pramuka yang tadinya nggak ngerti bagaimana cara berkomunikasi dengan menggunakan radio. Mereka bisa setelah menyukiti ini bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Tata cara menggunakan radio komunikasi. Dan mereka dapat teman-teman dari daerah-daerah lain yang jauh, dari provinsi-provinsi lain, bahkan dari negara-negara tetangga juga ada. Nah, begitu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya. Nah, itu dia kegiatan Jota Joti dan proses penyematan pada hari ini. Saya, Katarina Vianney, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.